Tampil menekan sejak peluit babak pertama dibunyikan, Selewes FC berusaha meraih 3 poin untuk nolos keputaran 16 Liga 2. Rapatnya pertahanan dari perseka Metro Malang membuat pemain Selewes FC kesulitan masuk ke area kotak penalti lawan. Di pertengahan babak pertama, Selewes FC memiliki peluang emas setelah wasit menunjuk titik putih. Namun, hadiah penalti tersebut gagal dikonversi menjadi gol, tendang sang kapten Rian Wiradinata di tepi skipper perseka Metro Malang. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 bertahan. Di babak kedua, tekanan bertubi-tubi dilakukan oleh Selewes FC. Namun, tim tamu mampu tampil dengan baik dan menghalau semua peluang lawan. Meski diuntungkan dengan kartu merah yang didapat pemain perseka Metro Malang, tim berjuluk Tanduk Anoa tidak mampu menjebol gawang lawan. Dengan hasil ini, Selewes FC gagal melangkah ke babak 16 besar Liga 2. Karena hanya finish di posisi 3 grup 7. Sementara perseka Metro Malang berhasil menggeser posisi PS Badung Bali di posisi 4 kelasmen. Selanjutnya, Selewes FC dan perseka Metro Madura akan mewakili grup 7 dalam babak playoff Liga 2.